Intro Kami sampaikan bahwa tadi malah kami terimpu mana yang masalah ini Sekarang sudah dirapikan sehingga data para pejabat itu ditutup Gomber Ngomong berita Ngomong berita Bukan ngember Gaduh Nick Jokowi Menteri Kesehatan tutup semua data pejabat di aplikasi Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa pemerintah telah menutup semua data para pejabat terkait informasi dalam aplikasi peduli lindungi Langkah itu diambil selesai gaduh akses terhadap NIK atau nomor induk kependudukan Presiden Jokowi yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi Sejak tadi malam sudah terinfo soal ini Sekarang sudah dirapikan Data para pejabat ditutup Ujar Menkes dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Kamis 3 September 2021 aplikasi peduli lindungi itu kata Menkes Budi sebenarnya adalah sarana warga untuk melakukan pengecekan terkait dengan status vaksinasi atau hasil tes laboratorium Misalnya juga saat check-in di mall kami dapat banyak masukan kalau orang datang nggak tahu statusnya ditolak rakyat nggak nyaman karena itu kita buka kesempatan masyarakat untuk bisa mengecek Ujar Budi Budi mengatakan bukan hanya Presiden dan melainkan juga banyak pejabat yang NIK-nya sudah tersebar Kita menyadar itu Kita tutup beberapa pejabat yang data pribadinya sudah terbuka Kita akan tutup tegas dia Sebelumnya terjadi aksi warganet menggunakan NIK Jokowi untuk mengakses kartu vaksin di aplikasi peduli lindungi Modus itu pun telah viral di Jagad Maya NIK Jokowi diketahui bisa dengan mudah diakses Salah satunya melalui situs Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pada situs tersebut tercantum data NIK Jokowi Ketika itu Jokowi mencantumkan NIK untuk kepentingan administrasi dalam pemilihan umum Presiden atau Pilpres Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Judan Arief Fakrullah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut Ia menekankan pentingnya kerahasian data pribadi setiap warga negara Ini bukan kebocoran NIK tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain Ada sangsi pidananya untuk hal seperti ini kata Zudan via pesan singkat Jumat 3 September 2021 Beberapa netizen menggunakan NIK Jokowi untuk mengakses aplikasi peduli lindungi Mereka kemudian mengunduh kartu vaksin Jokowi Sebagian netizen pun mengunggah kartu vaksin Jokowi meski mengandung data pribadi Terima kasih telah menonton